Pemirsa bakal calon Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Halid, mengumpulkan tokoh masyarakat sekota Makassar di kediaman pribadinya di Jalan Mapala. Kumpul tokoh ini dikemas dalam silaturami dan konsolidasi. Bakal calon Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Halid, terus menggalang kekuatan bukan hanya pada basis pemilih di akar rumput, namun juga dari kalangan tokoh menjelang Pilkada Serentak 2018. Di kediaman pribadinya Jalan Mapala, Makassar, Nurdin Halid, menggelar silaturami dan konsolidasi bersama ratusan tokoh masyarakat. Nurdin menyampaikan gagasannya dan mengingatkan agar tak salah memilih pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilgub Sulawesi Selatan. Nah saya dalam ikut sebuah kompetisi politik, deska demokrasi tidak menghalangkan cara untuk menduduk semua pembuatan. Tapi sampai saya ingin mencerahkan demokrasi, maka saya mengajar kita, memilih saya, jangan tidak menjual kunci dalam karun, dan jangan layak memenuhi kunci dalam karun. Oleh karena itu, perlu kita paham. Seperti Poh Nani, kenapa dia mendukung saya? Karena dia tahu karakter saya, dia tahu bagian saya, dia tahu masalah saya. Terima kasih.